Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Akasa Channel Sekarang kita akan bahas biografi singkat dari Kidalang Umar Darusman Sunandar Kidalang Riswa atau nama Pangbung Umar Darusman Sunandar merupakan dalam muda jebolan dari Giri Harja 3 Bandung Kidalang Riswa ini asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah dan dia sempat berkuliah di STSI atau Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Ketika masih muda yaitu pada saat duduk di bangku sekolah dasar kecintaan beliau terhadap seni sangat kuat namun karena permasalahan budget, permasalahan fasilitas, serta keterbatasan pagelaran Maka memunculkan ide yaitu hal yang minimalis digarap serius maka melahirkan hasil yang maksimal Dalam perjalanan menjadi seorang dalang Kidalang Riswa langsung berguru ke sang maestro Wayang Golek yaitu Asep Sunandar Sunarya Maka makin berkembanglah ia dalam ilmu perdalangan sehingga memuncul ide-ide cemerlang dengan membawa konsep yaitu kesenian tradisional yang sudah dianghab kuno dan membosankan oleh generasi muda dan lebih senang dengan hal yang baru seperti organ tunggal maka diharapkan seorang dalang bisa menyesuaikan diri dengan selera humor anak muda zaman sekarang ini Oleh karena itu Kidalang Riswa atau nama panggung Umar Darusman Sunandar berhasil membawa angin segar untuk penonton dan bagi dunia perwayangan terutama Wayang Golek dengan menampilkan acara bertajuk Pojok Sicepot Dengan adanya Pojok Sicepot, suasana di panggung semakin meriah ditambah lagi dengan beberapa lakon wayang yang dikreasikan oleh dalang dengan pembawaan Kidalang Riswa dengan memiliki citra rasa yang khas Mari kita lihat beberapa cuplikan Pojok Sicepot dari Kidalang Riswa Terlihat bahwa powayangan yang dibawakan Kidalang Riswa sangat khas dan sangat lucu membuat penonton terbawa suasana dan tertawa terbahak-bahak Tapi walaupun dengan kelihayanya dalam berdalang dan sedang naik daun ia tidak bisa menahan penyakit yang ada pada dirinya Kiriswa mempunyai penyakit gagal ginjal yang sudah lama ia rasakan dan pada tanggal 8 Juli tahun 2018 Kiriswa menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Muhammadiyah Bandung dengan usia yang tergolong cukup masih muda yaitu 37 tahun Dan kemudian beliau dimakamkan di Dusun Sukajadi, Desa Matengeng, Kecamatan Dayer Luhur Terima kasih sudah menonton Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya